Assalamualaikum buat teman-teman semua hari ini saya buatin video buat teman-teman yang punya masalah sama dengan motor ini ya sebenarnya bisa disebut ini bukan suatu masalah ya teman-teman ini motor susah hidup bukan waktu pagi hari pertama kali dinyalain teman-teman pokoknya mau pagi mau siang mau malam pertama kali dinyalain motornya susah hidup ini banyak kawan-kawan yang suka bertanya masalah ini motor kalau pertama kali dihidupin susah nyalanya harus dicuk atau harus di bekep karbunya karena video ini dulu-dulu udah pernah saya bahas sedikit ke teman-teman cuman kebetulan ini ada bahannya dalam keadaan motor standar dar-dar ini motor yang lagi dibangun buat bocah buat anak keadaan motornya ini semuanya standar dar-dar blok standar non-porting kulit jeruk masih ada headnya standar dar-dar baru non papas setting membang standar ikut-ikut dari patokan pabrik maksudnya beli baru enggak diutak-atik lagi langsung pasang karbunya standar dar termasuk untuk setting sepuyar dan secara anginnya masih bawaan dari karbunya karburi sepat wari toko karbu Thailand ya kalau kita beli sekarang karbu yang sepatkan matinya Madin Thailand modifikasinya semua bisa dibilang untuk bagian mesin sama sekali enggak ada standar cuman main di kenal pot dan leher kenal pot napotnya bukannya toilet so sama ini nih manifold karet manifoldnya radiusnya di bikin murus sedikit biar enggak terlalu banyak benturan di bagian manifoldnya efeknya ini motor pertama kali dihidupin entah pagi entah siang entah malem motornya susah nyalanya sebenarnya apa yang yang saya lakuin di motor kayak mengganti kenal pot mengubah manipul sedikit itu bukan sebagai sebab dari motor ini susah hidup enggak karena ini tetap koncinya di bloknya standar dar dar headnya standar kompresinya standar emang bagusnya ya teman-teman dengan porsi mesin kayak gini walaupun semua standar dar dar cuman saya akan main kenal pot sama main leher ya minimal ini pilotnya harusnya naik harusnya soalnya pembuangannya lebih lancar minumnya masih standar ibarat manusia kita buang air kecil terus minumnya jarang yang dihajar ginjalnya harusnya seperti itu harusnya ini pilot saya naikin ini cuman ini enggak saya naikin konsumsi bahan bakarnya saya biarin dalam keadaan standar dar dar aja seperti bawaan pabrik untuk setting karburator ya ya sebelumnya saya ingetin ya ke teman-teman saya garis bawah ke teman-teman semua terutama buat lagi buat yang baru-baru pakai air king atau yang ngalamin gejala mesin kayak gini entah mesinnya susah hidup kalau pertama kali pagi atau sekalinya hidup motor ngegrung ini saya garis bawah ke teman-teman untuk setting mesin apapun itu ya boleh tanya ente ke semua mekanik 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 untuk nyetting mesin itu yang nyettingnya di saat suhu optimal di saat mesin agak mulai panas lagi atau di suhu kerja optimalnya kalau bisa termasuk kalau kita misalnya mau nyetting kompresi pakai kompresi gauw atau mau nyetting pakai nyetting api pakai timing light itu tunggu mesin agak hangat dulu bukan dalam keadaan mesin dingin jadi ketika ente ngalamin hal-hal kayak gini di saat mesin dingin susah hidup atau mesin langsung ngegrung bukan jadi patokan mesinnya nggak beres ya teman-teman karena suhu mesinnya belum optimal ya saya ulangin buat teman-teman mekanik hampir semua mekanik nyetting mesin nyetting angin itu nyetting langsam tunggu suhu mesin optimal dulu nggak bisa kita jadiin patokan dalam keadaan mesin dingin dingin kita langsung setting notar biasa jangan shouting selamat menikmati 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 selamat menikmati